Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kembali menitipkan salamnya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri silaturahmi kebangsaan di gedung MPR-DPR pada Senin Malam. Titipan salam tersebut menjadi yang kedua kalinya dilakukan Megawati kepada Prabowo setelah sebelumnya diungkapkan langsung oleh Prabowo kalah membuka Rapimnas Partai Gerindra pekan lalu. Sinyal makin mendekatnya PDIP dengan Gerindra seakan terus dipertontonkan ke publik. Kali ini sinyal kedekatan itu kembali tersaji saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menghadiri silaturahmi kebangsaan dengan pimpinan MPR di gedung MPR-DPR Senin Malam. Megawati terlihat akrab dengan sejumlah petinggi Gerindra. Sebut saja Supratman Andi Adgas yang kini menjabat sebagai Menkumham yang baru dan Ahmad Muzani, anggota DPR RI sekaligus Sekjen Gerindra. Muzani bahkan mengungkap Megawati kembali menitipkan salamnya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, Muzani enggan menerjemahkan arti titipan salam tersebut ke ranah politik. Bumega tadi menyampaikan salam, salam hormat untuk Pak Pradowo dan Pak Pradowo sudah menyampaikan salam hormat untuk Bumega. Itu sinyal baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Salam itu adalah bentuk penghormatan, salam itu adalah doa kebahagiaan kepada orang yang saling mendoakan dan saling berpengharapan mengharapkan terhadap atau diantara para sesama pemimpin daftar adalah sesuatu yang baik yang harus menyedip tradisi dalam keterusahaan peruangan. Titipan salam tersebut menjadi yang kedua kalinya dilakukan Megawati kepada Prabowo. Sebelumnya, titipan salam Megawati itu diungkap langsung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kalau membuka Rapimnas Partai Gerindra pekan lalu. Bapak Azwar Anas Tadi menyampaikan salam dari Ibu Megawati Benar kan? Momen keakrapan antara Gerindra dan PDIP sebelumnya juga tersaji di sela acara kunjungan Paus Franciscus di Istana Negara. Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak Sekretaris Kabinet Pramono Anung berbincang dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Franciscus di Istana Negara. Ketiganya pun nampak berbincang akrab hingga bersendak gural. Hingga kini PDI Perjuangan memang belum menentukan sikap untuk berada di dalam atau di luar pemerintahan yang akan dipimpin Prabowo Subianto. PDIP dinilai bisa berkontribusi positif terhadap pemerintahan Prabowo Klak meski berada di luar pemerintahan dengan kritikan yang konstruktif. Kalau kemudian PDI Perjuangan memutuskan tetap berada di luar pemerintahan, mereka akan menjadi kekuatan oposisi atau kekuatan di luar pemerintahan yang konstruktif tapi bermanfaat. Meski belakangan partai banteng kian kritis terhadap kebijakan pemerintahan yang masih berjalan, sikap cair sejumlah petinggi PDIP ke Prabowo seolah mengisyaratkan ada peluang lain. Peluang komunikasi lanjutan yang mungkin saja terjalin antara PDI Perjuangan dengan pemerintahan mendatang. Terima kasih telah menonton!